Berita gembira hari ini tuh banyak banget, selain aku tidak di penjara, Wewe Gombel sudah memenuhi panggilan polisi. Katanya Wewe Gombel waras. Lu aja suka gak ada yang buat PSK-PSK, dan udah dilaporin jalan, mampus kan? Permasalah dengan dipolati, perbulan-bulan menanti penansian, akhirnya tangis Nikita Mirzani pun pecah. Ponis dinyatakan Nikita Mirzani 6 bulan menjalani masa bersalah, namun tak ditahan 12 bulan masa percobaan. Nikita Mirzani pun meminta agar dipolati pun menerima keputusan hakim, karena ternyata Nikita Mirzani tidak ditahan. Pesan Nikita Mirzani untuk dipolati mantan suaminya, usai diponis 2 bulan masa percobaan, Nikita Mirzani menjelaskan kalau dirinya ya kita bersalah, semua dibuat-buat dipolati, bahkan dirinya memang dibikin bersalah. Kali ini Nikita Mirzani yang selalu merasa dirinya akan menang dari dipolati, mendapat putusan kalau dirinya tidak ditahan hingga dirinya tertawa sendiri. Banyak yang menginginkan Nikita Mirzani ditahan, namun ternyata tidak, Nikita Mirzani merasa dirinya makin menang lagi. Perceraian dari pernikahan siri dipolati dengan Nikita Mirzani memang belum selesai, karena ada masa persidangan kasasi, namun Nikita Mirzani menjelaskan dirinya tak mau lagi menganggap dipolati sebagai suami. Begitu juga dipolati memang menganggap Nikita Mirzani sudah diceraikan secara talak. Dipolati yang pernah meminta tes DNA untuk Arkana, membuat Nikita Mirzani tak ingin mempertemukan dipolati dengan Arkana. Hari ini syuting, berani jalan-jalan bersama empok the one and only. Tuh. Hai, kembara Nikita Mirzani. Best kan, gue mau kerja bareng sama dia pokoknya rame. Terus kok, terus kok. Ya, pokoknya lah. Ini adalah muka Nikita Mirzani skincare. Tuh, ini gak pake filter apapun. Glowing. Shiny. Tuh. Nikita Mirzani dengan dipolati menikah siri dikaruniai satu orang anak lelaki bernama Arkana. Namun pernikahannya penuh drama, hingga akhirnya Nikita Mirzani dengan dipolati berpisah, selling support peyak yang berwajib. Dipolati menyebutkan kalau dirinya kena aniai Nikita Mirzani dilempar pake asbak saat itu. Berbulan-bulan menjalani persidangan atas saporan yang ditajukan dipolati. Kali ini Nikita Mirzani, pada sidang terakhirnya pada poni sidangnya ditemani kapitri dan pengecaranya, dirinya merasa menang dari dipolati. Banyak musuh yang menginginkan dirinya ditahan, namun ternyata Nikita Mirzani tidak ditahan. Nikita Mirzani datang ke pengadilan agama membawa Arkana, anak kandung dari dipolati, namun tidak mempertemukannya dengan dipolati sang ayah. Tampil sosial lintak pengadilan Nikita Mirzani ingin menunjukkan pada dipolati, kalau dirinya lebih kaya dari dipolati dan bisa membiayai anaknya. Selama, lo dikasih duit juga enggak, dapet giveaway juga enggak lo! Saya mau bela-bela, ini pengen seboleh, tahu lo jangan! Tusuk di bawahnya! Terima kasih telah menonton!